Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengubah format debat calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan, format debat capres dan cawapres kali ini berbeda dengan Pilpres 2019. Di Pilpres 2019 terdapat 5 kali debat capres-cawapres yang digelar dengan komposisi 1 kali debat khusus cawapres, lalu 2 kali khusus capres dan 2 kali dihadiri capres-cawapres. Namun pada Pilpres 2024 sesuai Undang-Undang Pemilu ada 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Kemudian cawapres turut mendampingi pasangannya saat debat capres begitu pun sebaliknya. Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti mengaku tidak tahu persis alasan KPU mengubah format debat capres-cawapres tersebut. Namun dengan desain seperti itu, Rai menduga ada pihak yang diuntungkan. Itu dia, bagian yang gelap. Saya nggak tahu, cuma desain begini ada yang diuntungkan. Mungkin, katanya kepada forum keadilan. Rai menilai, KPU seperti mengamburkan porsi debat capres-cawapres. Format debat sekarang ini menimbulkan pertanyaan, khususnya bagi pemilih pasangan calon atau paslon yang menantikan momen tersebut. Menurut Rai, masyarakat sekarang ini lebih antusias menunggu debat cawapres daripada capresnya. Dengan bergantinya format, KPU mengabekan harapan dan tidak melihat peran urgensi debat cawapres tersebut. Ini kan menindak aspirasi masyarakat. Cuma orang sekarang menunggu cawapres tapi malah dilebur begitu. KPU seperti memberikan jarak dengan apa yang menjadi kehendak publik. Lanjut Rai. Menurutnya, cawapres merupakan aktor penting yang dapat meningkatkan suara paslon sehingga dengan memberikan kesempatan utuh bagi mereka untuk tampil menyampaikan visi misi menjadi cara untuk memikat pemilih. KPU penting mendengarkan keinginan masyarakat sebab pada dasarnya pemilih itu pemilih. Maka KPU harus bisa memfasilitasi itu, lengkapnya. Rai berharap KPU bisa kembali mengevaluasi format debat capres cawapres tersebut sehingga tidak ada sangkaan bahwa KPU memihak kepada salah satu paslon. Kami meminta agar KPU mengevaluasi kembali, setidaknya dapat dibagi dalam dua kali capres versus capres, dua kali debat capres cawapres, dan satu kali debat cawapres. Pembagian seperti itu lebih adil bagi paslon dan juga pemilih, tutupnya.